Intro Seperti kita tahu, Mesil Girls akhirnya memilih Indonesia Sebagai negara yang bakal ia bela di panggung internasional Dan saat ini pemain FC20 tersebut Tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela tim Garuda Sambil menunggu prosesnya beres, saat ini Hilgers telah kembali ke Belanda Selama di Belanda itulah, dirinya mengalami beberapa momen tak terduga Momen yang pastinya jarang ia rasakan sebelum memilih Indonesia Lantas, momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya Ya, pada bulan ini fans timnas Indonesia mendapatkan beberapa momen Yang sangat membahagiakan Momen yang pertama adalah saat Indonesia berhasil meraih poin saat melawan Arab Saudi dan Australia Sebuah momen yang juga patut disyukuri Karena sejatinya Indonesia diprediksi bakal mengalami kekalahan saat melawan dua tim tersebut Namun nyatanya mereka mampu menahan imbang Arab dan Australia Hasil yang membuat Indonesia kini menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Selain momen tadi, Indonesia juga mendapatkan momen lain yang tak kalah membahagiakan Momen yang dimaksud adalah soal kedatangan Mesh Hilkers dan Eliano Reinders ke tanah air Mereka datang untuk mengurus berkas naturalisasi Nantinya dua pemain itu akan bergabung bersama tim Garuda untuk menambah kekuatan Kekuatan yang bisa membantu Indonesia dalam misi mereka Lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 mendatang Dari dua nama tadi, yang paling menarik tentunya Mesh Hilkers Karena sebelum dirinya datang, ia sudah sering dirumorkan bakal bergabung dengan tim Nas Bahkan rumor itu sudah muncul sekitar 4 tahun yang lalu Namun rumor tersebut akhirnya terrealisasi di tahun ini Yang dimana bertepatan dengan rencana PSSI yang ingin membuat Indonesia terus bersaing di level Asia hingga dunia Kini, Mesh Hilkers tinggal menunggu proses naturalisasinya beres Yang saat ini tengah diusahakan oleh PSSI agar prosesnya lebih cepat Kehidupan Mesh Hilkers berupa usai memilih Indonesia Kehidupan Mesh Hilkers berupa usai memilih Indonesia Usai mantap memilih Indonesia, kini Mesil Gers kembali ke Belanda untuk bergabung dengan timnya, yakni FC Twente. Dan setelah kembali dari Indonesia itulah, kehidupan dari Mesil Gers berubah drastis. Perubahan yang paling mencolok adalah dari segi popularitas Silkers. Karena setelah memilih Indonesia, dirinya menjelma menjadi pemain yang lebih populer dibandingkan sebelumnya. Ia juga selalu menjadi sorotan dari timnya, yakni FC Twente. Buktinya, dalam beberapa kesempatan, Twente sengaja memposting foto Hilgers yang dimana postingan tersebut pasti ada hubungannya dengan Indonesia. Hilgers buktikan Indonesia itu istimewa dan kaget saat buka sosial media. Tak hanya itu, ada momen lain yang membuat kehidupan Mesil Gers benar-benar berubah. Salah satunya adalah Instagram Hilgers yang saat ini terus mendapatkan ratusan ribu followers dari fans Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, followers Hilgers jumlah sekitar dua ratusan ribu. Namun kini jumlahnya melonjak menjadi 741 ribu. Tak hanya soal followers, setiap kali Hilgers memposting foto, maka fans Indonesia langsung datang dan memberikan komentar. Tentu sebuah hal yang membuat Hilgers kaget, karena fans Indonesia benar-benar menginvasi media sosialnya. Hilgers menyindir balik Belanda Sebelumnya banyak yang menyayangkan mengapa Hilgers lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda. Terutama dari fans Belanda yang sebelumnya menilai jika Hilgers adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh The Oranya. Fans tersebut juga bingung, karena bisa-bisanya Hilgers memilih negara yang tidak bisa bersaing di ajang piala dunia. Namun Hilgers kemudian langsung membalasnya. Menurutnya, apa yang ia dapatkan di Indonesia, tidak akan ia dapatkan jika membela Belanda. Contohnya adalah, banyaknya fans hingga kesempatan untuk bermain di level senior bersama tim Nas. Proses Naturalisasi Mesilgers Dikebut Di sisi lain, agar Mesilgers bisa menjalani debut lebih cepat, kini PSSI langsung bergerak agar proses naturalisasi Mesilgers selesai. Saat ini, semua berkas Mesilgers sudah beres dan tinggal dikirimkan ke DPR. Nantinya saat di DPR, akan kembali diproses dalam sebuah sidang rapat kerja. Hal ini sendiri diungkapkan langsung oleh Menpora, yakni Dito Ario Tejo, beberapa hari yang lalu. Jika semuanya lancar, maka Mesilgers sudah bisa membela Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Saya tidak mau bilang ini raker terakhir, Bu. Karena apa, bukan karena saya akan lanjut lagi. Tapi takutnya besok atau minggu depan ada raker lagi untuk naturalisasi, Bu. Takutnya, Bu. Sekarang surat sudah baru masuk di Bu Ketua DPR. Dan saya dengar Bu Puan bilang mau mengatur pain cepat besok atau minggu depan, tanggal 17. Karena kalau besok kami masih di IKN, Bu. Jadi mungkin tanggal 17. Jadi mungkin ini jangan-jangan bukan tanggal terakhir kita. Memang dinamika olahraga ini banyak. Tapi yang pasti, ke depan dengan simbolis seperti ini. Lebih lanjut, sambil menunggu prosesnya beres, Mesilgers akan fokus bersama FC Twente. Setelah ini dirinya akan melawan Peek Suwole di Liga Belanda. Sebuah laga yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh fans Garuda. Karena dalam laga tersebut, Mesilgers bakal bertemu dengan Eliano Reinders. Pemain yang sama-sama tengah menjalani proses naturalisasi. Jadi itulah cerita Mesilgers soal kehidupannya yang berubah drastis, usai memilih Indonesia ketimbang Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.